Inilah surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal 4. Marilah kita kasih mengasihi. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, janganlah percaya akan sesuatu yang saudara dengar hanya karena seseorang mengatakan bahwa berita itu berasal dari Allah. Ujilah lebih dahulu apakah hal itu benar, karena di sekitar kita terdapat banyak guru palsu. Untuk mengetahui apakah berita itu dari roh kudus, hendaklah kita bertanya, apakah ajaran itu benar-benar mengaku bahwa Yesus Kristus, anak Allah, sungguh-sungguh menjadi manusia dengan tubuh jasmani. Jikalau demikian, maka berita itu berasal dari Allah. Jikalau tidak, maka berita itu bukan dari Allah, tetapi dari pihak yang melawan Kristus, seperti si anti-Kristus yang telah saudara dengar dan yang akan datang. Sikapnya yang memusuhi Kristus sudah meluas di dunia ini. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, saudara milik Allah dan telah menang melawan mereka yang menentang Kristus, sebab di dalam hati saudara ada seseorang yang lebih kuat daripada guru jahat manapun di dunia yang keji ini. Mereka milik dunia ini, Jadi, dengan sendirinya mereka memperhatikan hal-hal duniawi dan dunia memperhatikan mereka. Tetapi kita ini anak-anak Allah. Jadi, hanya mereka yang telah berjalan dan berbicara dengan Allah yang mau mendengarkan kita. Orang lain tidak akan mau. Itulah cara lain untuk mengetahui apakah suatu berita benar-benar berasal dari Allah. Karena jika berasal dari Allah, dunia tidak akan mau mendengarkannya. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, marilah kita kasih mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah dan mereka yang mengasihi serta baik hati menyatakan bahwa mereka anak-anak Allah yang mengenal dia makin lama, makin baik. Tetapi, jikalau seseorang tidak mengasihi dan tidak baik hati, hal itu menyatakan bahwa ia tidak mengenal Allah sebab Allah itu kasih. Allah menunjukkan betapa ia mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia yang jahat ini untuk memberi kita hidup kekal melalui kematiannya. Tindakan itu menyatakan kepada kita kasih yang sejati. Kasih itu bukan kasih kita kepada Allah melainkan kasih Allah kepada kita ketika ia mengutus anaknya untuk memadamkan murka Allah atas dosa kita. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, sebab Allah mengasihi kita dengan kasih yang demikian besarnya, maka sepatutnya lah kita juga saling mengasihi. Karena, meskipun kita belum pernah melihat Allah, kalau kita saling mengasihi, maka Allah hidup di dalam kita dan kasihnya di dalam kita akan tumbuh makin kuat. Dan ia telah menempatkan rohnya sendiri di dalam hati kita sebagai bukti bahwa kita hidup bersama dengan dia dan ia bersama dengan kita. Lagi pula, kami telah melihat sendiri dan sekarang kami memberitakan kepada seisi dunia bahwa Allah mengutus anaknya untuk menjadi juru selamat mereka. Allah hidup di dalam diri setiap orang yang percaya serta mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dan orang itu hidup bersama dengan Allah. kita tahu betapa Allah mengasihi kita karena kita telah merasakan kasihnya dan karena kita mempercayainya ketika ia mengatakan bahwa ia sangat mengasihi kita. Allah itu kasih. dan siapa yang hidup di dalam kasih hidup bersama dengan Allah dan Allah hidup di dalamnya. Sementara kita hidup bersama dengan Kristus kasih kita tumbuh makin sempurna dan lengkap. Dengan demikian kita tidak akan malu dan tersipu-sipu pada hari penghakiman tetapi kita dapat menghadap dia dengan keyakinan dan sukacita karena ia mengasihi kita dan kita juga mengasihi dia. Kita tidak usah takut terhadap dia yang mengasihi kita dengan sempurna karena kasih yang sempurna itu meniadakan segala ketakutan akan apa yang mungkin dilakukannya terhadap kita. Jikalau kita merasa takut itu menunjukkan bahwa kita tidak yakin benar bahwa ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Jadi saudara lihat bahwa kita mengasihi Allah karena ia lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata saya mengasihi Allah tetapi ia tetap membenci saudaranya ia pendusta. Sebab jikalau ia tidak mengasihi saudaranya yang ada di hadapannya bagaimana ia dapat mengasihi Allah yang belum pernah dilihatnya. Dan Allah sendiri telah berkata bahwa di samping mengasihi Allah orang harus mengasihi saudaranya juga. bahwa di samping mengasihi saudaranya juga. terima kasih. Terima kasih.